Bicentennial Experience atau dalam bahasa Indonesia berarti peringatan 200 tahun suatu peristiwa. Acara ini diadakan di Fort Canning Center, Singapura. Sesuai namanya, Bicentennial Experience digelar untuk memperingati 200 tahun Sir Ralph L. Stamford yang tiba di Singapura di tahun 1819. Ada lima area atau aksi yang bisa dikunjungi secara berurutan. Area pertama merupakan drama di atas roda berjalan tentang bagaimana Singapura telah menjadi daerah pelabuhan yang penting sejak awal abad ke-13. Area kedua membawa pengunjung ke titik balik Singapura pada tahun 1819 saat Ralph L. Stamford melabuhkan kapalnya dan menjadikan negeri ini kota pelabuhan kunci untuk Inggris. Sementara di area ketiga, pengunjung diajak menyaksikan Singapura yang berkembang pesat di awal abad ke-20. Singapura menjadi tempat yang sangat dinamis dengan bertemunya berbagai suku bangsa yang datang untuk berdagang. Area keempat mengingatkan pengunjung pada era sulit di Singapura. Kedatangan tentara Jepang dan perjuangan para pahlawan Singapura di masa pahit. Lalu di area kelima, pengunjung diminta untuk membuka payung yang disediakan. Hujan seketika melanda. Tujuannya agar pengunjung merasakan suasana saat kemerdekaan Singapura dideklarasikan. Kala itu, di bawah hujan deras, bangsa Singapura merayakan hari kemerdekaannya. Salah satu yang menarik dari pengalaman Bicentennial ini memang pada penyajian kisah yang canggih. Pengunjung tak hanya disuguhi pertunjukan dan mendengarkan cerita, tapi juga diajak turut merasakan apa yang terjadi di masa lampau. Semua serba canggih dan sangat sejalan dengan era digital. Ini lebih digital ya sekarang, lebih digital, lebih canggih gitu loh. Lebih kekinian, lebih milenial deh gitu loh. Dan apa namanya, kayaknya semua masuk gitu. Apa sih, kalau misalnya kita bilang belajar sejarah Singapura dalam waktu yang singkat. Jadi kita tahu semua lebih nangkep lah. Musium yang baru dibuka pada awal Oktober 2019 ini tidak menarik biaya masuk. Pelancong cukup mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online.